bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu dan teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana mengoperasionalkan SPSS khususnya ini bagi pemula bagaimana kita memasukkan data dari data yang kita sebar di responden kemudian data sudah masuk kemudian bagaimana kita memasukkan atau inputing data ke SPSS di pertemuan pertama ini atau di kesempatan yang pertama ini ini kita nanti akan coba sekaligus menguji validitas dan reliability bapak ibu dan teman-teman semuanya misalnya saja kita punya questionnaire seperti ini ini adalah questionnaire yang dibuat oleh salah satu mahasiswa questionnaire itu tentang yang pertama variabelnya ini kepuasan kerja ya kemudian di bawahnya ini ada beberapa pernyataan 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 yang ditulis oleh mahasiswa tersebut kemudian disini diberi opsi pilihan jawaban kepada responden untuk menjentang atau melingkari atau memilih dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju nah cara begini ini questionnaire dengan penyajian begini ini hasilnya akan mendapatkan kita berada akan mendapatkan skala interval seperti ini misalnya kepuasan kerja itu kurang lebih ada ada 7 questionnaire kemudian motivasi kerja ada 4 questionnaire nah kemudian ini ada islamic organisational citizenship ini ada 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 5 questionnaire mungkin kerja karyawan ada 6 questionnaire nah setelah data ini disepat ke responden maka kemudian mahasiswa tersebut akan punya data yang masuk kemudian di input ke excel microsoft excel ya ms excel nah inputnya kurang lebih begini di atas itu kita tulis tadi variabelnya kepuasan kerja ini yang ke bawah ini nomor 1 2 3 ini menunjukkan respondennya responden 1 2 dan seterusnya ini ada ada 100 responden kemudian ke kanannya ini adalah butir-butir pernyataan tadi ini x1 kita kita beri simbol aja x1 x2 x2 ini adalah simbol-simbol pertanyaan tadi ya kepuasan kerja itu ada 7 pernyataan ini seperti ini ya saya ulangi di atas kepuasan kerja itu ini x1 x2 x3 x4 dan seterusnya kemudian disini kita beri total total itu adalah jumlah dari x1 x2 x3 x4 5 6 7 jadi dari masing-masing pernyataan ini kita total begitu juga variabel yang kedua motivasi kerja ada pernyataan 1 2 3 4 ini kita total dan seterusnya iocb juga begitu ada 1 2 3 4 5 kemudian kita total begitu seterusnya kemudian kita masukkan respon yang pertama misalnya itu x1 dia menjawab 8 x2 menjawab 8 dan seterusnya x7 respon yang satu menjawab 7 dan seterusnya setelah kita masukkan begini lengkap semuanya kita masukkan dari excel maka kemudian kita akan membuka Microsoft sorry membuka SPSS kita akan buka SPSS ini kita disini tinggal klik saja 2 kali kita akan masuk ke SPSS kita masuk ke SPSS ini cancel kita sekarang punya layar SPSS baru seperti ini di bawah ini ada data view ini variable view kalau kita klik di bawah ini akan berubah seperti ini data view dan variable view data view itu nanti ini akan kita tempatkan data kita tadi angka kita variable view ini nanti akan kita isi nama-nama variable tadi nah sorry nama-nama pernyataan tadi caranya langkah yang pertama kita copy dulu data kita dari Microsoft MS dari Microsoft Excel tadi kita copy misalnya ini ya yang pertama ini kepuasan kerja ini kita copy termasuk juga totalnya kita copy ke bawah semuanya nah ini kemudian klik kanan copy kemudian kita masukkan ini klik di nah ini kita klik di sini kemudian klik kanan kita atas tuh nah ini ada var 0001 var 0002 dan seterusnya ini tentu harus kita beri nama cara memberi namanya kita klik variable view name kita ubah di sini saja ini adalah x1 kita tinggal ketik saja ya x2 kemudian ini x3 x4 x5 x6 x7 nah di paling bawah paling bawah kita lihat excelnya setelah x7 ini adalah total berarti nanti kita kembali ke svss di bawah ini berarti ini kita buat saja total dtl x1 kemudian ini strip underscore ya sampai dengan x7 kemudian selesai kita lihat perubahannya di data view nah ini di atas sudah ada x1 x2 x3 dan selesai sampai total x1 sampai x7 nah data kita ini ada 2 angka di belakang koma ini kita ubah saja ini decimalnya kita ubah di dua angka di belakang komanya kita hilang saja kita hilangkan saja supaya kita lihat nah ini datanya akan begini tidak ada koma tidak ada angka di belakang koma kemudian measurementnya kita kita ganti scale semuanya saja oke kalau sudah begini selesai jadi nanti semuanya kita buat begitu nanti misalnya ini kan tadi yang variable pertama yang variable kedua juga begitu misalnya motivasi kerja kita lakukan saja motivasi kerja kita copy juga kebawah kenapa kok ini tidak kita lakukan bareng-bareng semuanya saja bisa kita lakukan bareng semuanya bisa tapi ini supaya kita ingat ini questionnaire untuk X berapa jadi kita lakukan sebaiknya lakukan satu-satu saja sabar disini supaya kita tidak keliru memasukkan pernyataannya nama X1 X2 seperti ini kemudian ini masih var 009 dan seterusnya variable namenya kita ubah disini yang terakhir X7 kita buat X8 X9 X10 X11 ini total X8 underscore X11 ini kita buat 0 oke ini kita buat skill oke untuk contoh ini saya kira 2 variable ini cukup nanti bapak ibu dan teman bisa melakukan atau membuat yang lebih lengkap nah setelah ini artinya input data kita sudah selesai gampang sekali bukan ini seperti ini sudah selesai jadi gampang sekali nah seperti pada video saya sebelumnya salah satu untuk menguji questionnaire kita itu kita biasanya melakukan uji validitas dan reliability saya ulangi lagi validitas itu adalah untuk menguji apakah questionnaire kita itu valid pas untuk mengukur satu variable ini untuk mengukur satu variable jadi apakah item-item questionnaire kita itu itu memang valid untuk mengukur satu variable nah kemudian uji reliability itu untuk mengukur konsistensi jawaban respondent apakah questionnaire kita itu kalau kita sampaikan ke respondent itu jawabannya itu konsisten atau tidak kalau dia jawabannya tidak konsisten berarti dia tidak reliable nah bapak ibu dan teman-teman sekalian kita akan coba mulai melakukan uji validitas yang pertama dari begini oh iya sebaiknya ini kita simpan ya file kemudian save as ini mau kita tempatkan simpan di mana misalnya di sini ya lokal ini misalnya ini kita buat saja data spss coba satu kemudian kita save oke oke kemudian selesai save kita oke kita mulai coba uji validitas caranya klik di atas ini ada analyze analyze kemudian kita akan uji validitas dengan cara membuat korelasi menghitung korelasinya analyze correlate kemudian bivariat nah ini kita masukkan indikator atau pernyataan dan totalnya ke variable begini kita pindah ke sana kita pindah ke sana kemudian correlation coefficient person detail oke ini tidak usah kita ubah saja kemudian kita oke bapak ibu dan teman-teman sekalian ini kriteria bahwa dia valid atau tidak kita bisa lihat dari signifikansinya ini kita lihat ini signifikansinya x1 itu 0,153 ini berarti melebihi 0,05 nah ini berarti kalau dia lebih dari 0,05 berarti dia tidak valid ini tidak valid harusnya signifikansinya itu kurang dari 0,05 nah ini kecuali dari angka signifikansinya 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 kita juga bisa lihat dari person correlationnya ini kita lihat disini nanti kalau dia tidak ada bintangnya dia tidak ada apa itu tanda bintangnya berarti dia tidak valid ini tidak valid sehingga kita bisa sembuh kembali x1 ini adalah questionnaire yang tidak valid atau ini x1 ini kita bisa sembuhkan bahwa ini kurang bisa mengukur variabelnya variabel kepuasan konsumen nah x2 ini signifikansinya 0,047 ini masih di bawah 0,05 nah berarti ini x2 ini valid jadi ini valid nah kita lihat person correlationnya juga 0,199 ini ada tanda bintangnya ini berarti ini valid artinya kita bisa sembuhkan bahwa x2 ini valid untuk mengukur variabel kepuasan x3 ini signifikansinya 0,056 ini meskipun sedikit ya tetapi ini di atas 0,05 maka dia tidak valid artinya kita sembuhkan x3 ini tidak valid ini juga tidak ada tanda person correlationnya juga tidak ada tanda bintang x4 juga begitu x5 juga begitu tidak valid kemudian kita lihat x6 x6 ini signya ada 0,024 ini berarti di bawah 0,05 ini berarti valid kemudian ada tanda bintangnya ini berarti ini valid ya di person correlation kemudian x7 ternyata juga tidak valid ini angkanya 0,935 di atas 0,05 bapak-ibu teman-teman sekalian artinya kita bisa sembuhkan dari 7 indikator atau 7 pernyataan ini ternyata hanya 2 indikator yang valid menunjukkan untuk mengukur variable kepuasan tadi yaitu x2 dan x6 nah bagaimana kalau begini caranya berarti kita copot atau kita ambil atau kita tidak masukkan pernyataan atau hasil yang kita peroleh dari questionnaire atau pernyataan x1 x3 x4 x5 dan x7 yang kita pakai hanya x2 dan x6 nanti ini misalnya begini jadi nanti kita akan ambil ini x1 ini kita hapus caranya hapusnya bagaimana begini kemudian kita klik kanan kemudian kita ketik delete ini juga begitu x3 kita delete ke kanan delete x4 kita delete x5 juga kita delete x7 juga kita delete oke ini caranya begitu oke tapi sebelum coba ini kita olah lagi sebelum kita uji reliability x2 dan x6 ini kita coba olah lagi oh ini tadi di excel sorry ini harusnya kita ubahnya di spss ya sorry oke ini kita kembali ke sini ya ini nanti x1 x3 x4 x5 x7 kita hapus tapi sebelum kita melakukan penghabusan itu coba kita kalau kita uji reliability validitasnya uji reliability ini adalah uji untuk melihat konsistensi jawaban respondent caranya kita menggunakan krongbah alpha nanti ya kita pilih analyze kemudian kita pilih skill kemudian ini ada reliability analysis nah berbeda dengan uji validitas kalau uji reliability kita cukup memasukkan variable variable tanpa totalnya jadi x1 x2 x3 x9 kita sorot caranya menyorot gini ya bapak ibu dan teman-teman kita tekan shift kemudian kita panah ke bawah kita tekan panah ke bawah kemudian kita klik ke sana nah setelah itu selesai maka kemudian kita pilih ini ada modelnya ini kita pilih krongbah alpha makanya kita pilih yang alpha kemudian kita klik statistik kita pilih statistik disitu ada scale of scale if item deleted ini kita klik saja kemudian ini kita yang lain kita biarkan saja kemudian ini kita continue oke ya sebentar ini aja kemudian kita selesai kemudian kita klik oke ya ini krongbah alpha nya cukup tinggi 9, 0,9 ini kemudian krongbah alfanya 0,947 nah bapak ibu sekalian kriteria untuk menyatakan bahwa apakah pernyataan pernyataan atau questionnaire kita itu reliable atau tidak itu kita cukup melihat krongbah alfanya ini kalau krongbah alfanya lebih dari 0,8 0,8 sampai 1 ya 0,8 sampai 1 ini lebih dari 0,8 maka berarti dia reliable reliabilitasnya baik ini baik kalau antara 0,6 sampai dengan 0,799 atau di bawah 0,8 itu itu masih reliable atau reliabilitasnya diterima saya ulangi ya 0,6 sampai 0,799 itu reliabilitasnya diterima nah kalau di bawah 0,06 itu berarti reliabilitasnya kurang atau kita bisa ambil saja kesimpulan bahwa selama krongbah alfanya itu di atas 0,06 berarti questionnairenya itu reliable oke nah kita kembali ke SPSS tadi kita simpulkan bahwa dari uji validitas yang valid itu hanya X2 dan X6 maka sekarang kita coba kita hapus X2 ya eh sorry kita hapus X1 kita tinggalkan X2 dan X6 X3 nya juga kita hapus atau ah ya oke dari Excel aja ya saya keren supaya nanti kita kita menotalnya juga gampang oke nah ini ya kita hapus kita tinggalkan X2 dan X6 ini X2 dan X6 kemudian kita total X2 dan X6 kita jumlah semuanya ke bawah semuanya ke bawah kita jumlah sorry ke X2 dan X6 kita jumlah disini kemudian semuanya kita lakukan itu sampai di respon ke 100 kemudian kita kembali ke SPSS kemudian yang ini kita hapus saja ya kita buat kita melakukan olah data yang baru ya ini ya kemudian kita letakkan disini nanti datanya ini kita copy lagi seperti yang tadi X2 dan X6 dan totalnya kita copy ke bawah kemudian klik kanan copy kita masuk ke SPSS kemudian kita klik kanan lagi kita paste nah ini sama ini kita beri X1 eh sorry ini X2 ya ini X2 ini X6 kemudian ini total X2 X6 nah ini aja ya oke ini decimalnya kita nolkan ketik aja nol 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 oke nol ini skill aja kita buat skill oke selesai data nya begini kita lakukan uji validitas lagi analyze kemudian correlate bivariate nah ini kita shift panah ke bawah klik ke sana kemudian oke kita lihat sekarang korelasinya nah bapak ibu sekalian kita lihat ini signifikansinya 0,000 kemudian ini signifikansi juga 0,000 kemudian di person correlation juga ada data bintang 2 ini berarti signifikansinya sangat tinggi ya signifikansinya di level 0,01 ya ini di bawah ini ada keterangan ini artinya kita bisa menemukan apa bagi x2 dan x6 ini betul-betul memang valid nah sekarang dari itu kita coba lakukan juga uji korelasi ya ini analyze kemudian scale kemudian reliability analyze ini kita pindah ke sana x2 dan x6 statistiknya ini saya kira scale if item delete kemudian continue ini tetap alpha kita klik ok kemudian mana ini nah kromba alpha ya meskipun turun tapi ini masih di atas 0,6 masih di atas 0,6 artinya ini sekarang ya dua indikator atau dua kesan tadi juga sudah reliable jadi kecuali valid juga reliable demikian bapak ibu sekalian cara kita input data dari data mentah kemudian kita masukkan ke excel kemudian kita olah dengan spss saya kira sangat mudah bapak ibu bisa mengikuti tutorialnya tadi seperti apa yang saya lakukan dan kemudian dari data mentah itu selanjutnya kita bisa olah dengan berbagai macam analisis termasuk juga baik di spss maupun dengan alat analisis yang lain misalnya saja dengan amos yang mungkin nanti akan kita buatkan video selanjutnya saya kira demikian semoga bermanfaat bapak ibu sekalian kalau ada saran kritik masukkan silahkan di kolom komen dan sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati